Doa pagi Lepaskanlah kami dari sikap egois dan tamak Yang dapat membuat kami semakin jauh darimu Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak yang maha baik, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan Semoga kami dapat mendengarkan sabdamu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri Bimbinglah kami dengan terang roh kudusmu Agar kami dapat bertindak seturut kehendakmu Seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu Yang taat kepadamu hingga akhir hayat Ampunilah kami Apabila selama ini kami lebih suka memikirkan dan mengejar hal-hal duniawi Daripada mendekatkan diri kepadamu Ampunilah kami Yang terlalu sibuk menimbun harta kekayaan Dengan bekerja tiada henti Hingga kami tidak mampu meluangkan waktu untuk berdoa Dan membaca firmanmu Ampunilah kami Yang serakah Dan selalu merasa kurang Dengan apa yang telah kami capai saat ini Sehingga kami terus mengeluh Dan tidak pernah bersyukur kepadamu Ketamakan kami Keegoisan kami Dan ambisi kami Terhadap hal-hal duniawi Yang menyeret kami menjadi semakin jauh darimu Kami seringkali dibutakan Oleh kenikmatan duniawi Yang membuat kami lupa Bahwa engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati bagi kami Bukan harta benda kami Bukan popularitas kami Bukan kedudukan dan jabatan kami Ampunilah kami Apabila kami lebih mencintai harta kami Daripada mencintai engkau Ya Bapak Engkau tidak menginginkan kami terikat Dengan harta duniawi Yang dapat menyebabkan kami Kehilangan keselamatan sejati kami Bantulah kami Untuk dapat mengalihkan pandangan kami Kepadamu Dan semakin bertekun dalam doa Biarlah dalam saat teduh kami Kami dapat merasakan kehangatan kasihmu Yang mendamaikan hati kami Dan memberikan sukacita bagi jiwa kami Lepaskanlah kami dari sikap hedonisme Dan rakus harta Yang hanya akan mendatangkan kekhawatiran Dan kecemasan dalam diri kami Bantulah kami Agar dapat menggunakan harta benda yang kami miliki Dengan bijaksana dan bermanfaat Bantulah kami Agar memiliki semangat berbagi Kepada sesama kami Khususnya mereka yang membutuhkan uluran tangan kami Sehingga harta yang kami miliki Tidak malah menyesatkan kami Dengan membuat kami menjadi tamak Melainkan harta kami dapat kami gunakan Untuk menolong sesama kami Dan juga untuk memuliakan namamu Sebagai bentuk rasa syukur kami Atas segala berkatmu Yang telah kami terima Dengan demikian Kami tidak kehilangan keselamatan sejati darimu Karena kami mampu menempatkan engkau Di atas segala yang kami miliki di dunia ini Biarlah engkau senantiasa menjadi yang paling utama Dalam hidup kami Menjadi tujuan hidup kami yang paling penting Sehingga kami mampu menjalani hidup kami Di dalam dikau Oleh dikau Dan untuk dikau Ya Bapak Bertah talah terus di dalam hati kami Dan kuasailah hidup kami Agar kami dapat menjalani hidup kami Seturut kehendakmu Dan sesuai rencanamu Kedalam tanganmu kami serahkan seluruh hidup kami Masa depan kami Dan jiwa raga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa-doa ini kehadiratmu Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan berkuasa Bersama di kau dan roh kudus Kini dan sepanjang masa Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena engkaulah kudus Hanya engkaulah Tuhan Hanya engkaulah maha tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalibkan Wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Ala Bapak yang maha kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami Dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa Kedalam surga Terutama mereka Yang sangat membutuhkan Kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton